Sebanyak 1.500 siswa sekolah menengah kejuruan negeri Satwa Tampone Bone, Sulawesi Selatan mengeluhkan biaya 400 ribu rupiah yang ditetapkan sekolah melalui komite. Sekolah akan menahan buku rapor siswa yang tak melunasi biaya tersebut. Ketentuan ini berlaku bagi seluruh siswa baru maupun siswa lama. Akibatnya siswa yang belum membayar belum mengetahui nilai akhir tahun ajaran baru ini. Kas 11? Kas 11. Sudah ambil rapor sama teman-teman ini? Masih ada temanku berapa orang? Kalau ada sendiri? Belum. Kenapa belum membayar? Belum membayar. Pihak sekolah beralasan pungutan dibutuhkan untuk membangun gapura sekolah. Siswa dapat membayar dengan cara mengangsur selama satu semester. Tapi kalau besar dan nilainya itu? Sepertinya sama ya 400. Tapi tidak harus sekaligus dibayar. Berarti ada uang bayar. Tidak mungkin bulan sekian baru bayar. Tidak bahwa harus bulan ini langsung membayar 400 ribu. Padahal pungutan seperti ini sebenarnya telah dilarang melalui Permendikbud No. 40 Tahun 2012. Namun ada saja sekolah yang membandel. Melawan sekolah yang melakukan pungutan liar belasan wali murid dari berbagai sekolah negeri di Bantul, Yogyakarta berunjuk rasa. Aksi mereka digelar di halaman gedung DPRD Kabupaten Bantul selasa siang. Para orang tua protes atas biaya 3 hingga 7 juta rupiah yang dikenakan kepada setiap siswa. Pihak sekolah berdali uang itu digunakan untuk pembangunan gedung dan fasilitas belajar mengajar tanpa menyampaikan rencana anggaran biaya yang dibutuhkan. Penghutan-penghutan yang jumlahnya itu tidak bisa diseragamkan. Sementara pemerintah bisa menyeragamkan bahwa ada bos anggarannya sama. Sementara di Semarang, Jawa Tengah, tim Ombudsman setempat menemukan adanya penghutan yang dilakukan sebelum siswa diterima di Madrasah Sanawiyah Negeri 1. Saat wawancara orang tua murid disodori surat pernyataan kesangkupan menyumbang minimal 1.750.000 rupiah. Sesuai peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2012, Satuan Pendidikan yang dikelola pemerintah dilarang menarik penghutan namun diperbolehkan menerima sumbangan. Perbedaan keduanya adalah penghutan bersifat mengikat baik nominal maupun jangka waktunya. Sedangkan sumbangan tidak mengikat baik nominal maupun jangka waktunya. Dan kami tadi sudah memberikan satu solusi, saran untuk dikembalikan uang dari penghutan tersebut kepada wali murid. Atas temuan ini pihak Madrasah menyatakan bahwa pelanggaran merupakan kesalahan administratif. Penarikan dana yang dimaksud sebagai sumbangan malah menjadi penghutan. Dana ini bersifat sukarela dan tidak mempengaruhi penerimaan siswa di sekolah mereka. Jika masyarakat itu keberatan, tentunya semua uang yang sudah dijadikan kepada Madrasah, kami akan izin kepada komite, diharapkan komite mengembalikan kepada masyarakat. Itu, karena kami tidak mau membeban masyarakat. Apa artinya kalau tidak halal, kalau kita gunakan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan, fisik maupun kegiatan yang lainnya. Selain Madrasah Sanawiyah Negeri 1 Kota Semarang, Ombudsman Jawa Tengah menerima tiga laporan lain mengenai penghutan yang dilakukan satuan pendidikan di wilayahnya. Dua di antaranya berada di Semarang dan satu di Kabupaten Kendal, sedangkan sisa satu sekolah di Kabupaten Kudus. Yudair Yanto melaporkan untuk NET.